untuk nomor 6 kita beda ada tanda X ya di sini ini artinya adalah antonim kalau sinonim adalah persamaan kata ini adalah lawan kata nah tekniknya gini loh kalau kita coba menyisikan soal-soal TP dan kita ini kebetulan kalau misalnya lo langsung tahu jawabannya langsung aja pilih karena TP itu waktu terbatas tapi kalau lo nggak tahu dan lo mau coba tebak inget ya make an educated guess educated guess adalah eliminate the impossible jadi lo jangan apa maksud educated guess eliminate the impossible artinya lo coba lihat jawaban-jawabannya kira-kira nggak mungkin kita lihat coba kita perhatikan sama soal nomor 6 sahih anggaplah lo nggak tahu arti sahih itu apa aku nggak pernah denger gua nggak pernah tahu cara ngebaki gimana kita lihat pilihan jawabannya valid dari ABCDE kira-kira yang mana yang lo tahu valid ya valid oh valid ini artinya asli gitu ya valid misalnya benar misalnya benar legal tuh sama nggak artinya dengan valid sama kan ya berarti ini hubungannya dengan yang atas masih ada hubungan apsah masih ada hubungan dengan yang atas sahir nggak tahu ya apaan sahir nih nah sekarang pilihannya tinggal 2 kan kalau pilihannya tinggal 2 saran gua adalah tembak karena kemungkinannya total ekstron 50 50 betulan kalau pilihannya tinggal 2 soal apapun juga ya tembak aja nah sekarang gimana cara menentukan kita yakin 100% bahwa ini adalah yang bagian palsu atau si sahir sahih kalau kita yakin bahwa yang A nih A C dan D biasanya soal-soal antonim itu dipilih ini adalah sinonim dari kata-kata yang dimaksud jadi untuk mengecoh kalau lu ngerjainnya buru-buru tanpa ngelihat bahwa ini adalah antonim lu akan tiba-tiba milih jadi jawaban paling pertama valid oh sahih itu bener berarti valid oh berarti jawabannya adalah A ternyata salah kalau A C dan D adalah sinonim dari sahih kita bisa tebak bahwa sahih itu adalah sinonimnya adalah valid dan legal berarti antonimnya apa palsu ya antonim dari legal atau valid adalah palsu berarti jawabannya yang B karena sahih juga sering ditemukan dimana oke hadis ini sahih artinya benar apalagi yang sahih wah dokumennya nih sahih misalnya tapi dokumen dokumen tuh bisa dibilang dokumen rumahnya umahnya jarang dipakai kata sahih ya biasanya adalah asli saya asli juga agak jauh karena asli ini lawan katanya palsu sahih juga bisa di lawan kata dengan palsu kan misalnya hadis sahih dan hadis palsu hadis KW nah sekarang lihat sini legal legal bisa dipakai nggak legal artinya bisa dipakai dokumen rumah ini legal bisa kan ya legal artinya sah sah secara hukum oke sah secara hukum nah apsah tuh ada asal-asal katanya dari sah ya sahir ini untuk mengecoh aja sahih dan sahir ini perbeda ini sering nih pola-pola kecohan ini di soal-soal maknanya verbal nah oke lah misalnya sahih itu kalau lu pernah dengar orang nikah tuh sah sah valid valid berarti ya udah invalid nah artinya sah itu adalah benar lawan katanya adalah palsu oke kita palsu kalau gitu gua gua coba deh perluas kata-kata lu palsu sinonimnya apa imitasi oke oke good ji apa lagi bisa nggak ini artifisial walaupun artifisial itu agak jauh dengan palsu ya artifisial itu lebih dekat dengan buatan berarti berarti sahih palsu lawan katanya apa gua gua explore lagi nih asli selain asli oke asli gua taruh dulu ya turunannya apa original bisa kan yang otentik oke kita dapat perluasan kata dari sahih original otentik imitasi artifisial oke cukup untuk nomor 6 jawabannya yang B lawan kata dari sahih adalah palsu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih